Oke, kita kembali bersama semua pita-pita kita, ada pertanyaan Q&A yang mau kita tanyain. Yang pertama pertanyaan buat siapa? Kak Siva, Kak Novia. Gimana tangkapannya? Oh, soal Kasia. Itu tadi sama sama pertanyaan aku sebelumnya ya. Kalian pernah gak sih nyanyi nadanya gak nyampe? Aku pernah dulu. Novia? Aku juga pernah. Seorang Novia, Pak. Sebenarnya semua penyanyi kayaknya pernah deh. Di tahap yang tidak sampai itu. Biasanya kenapa? Karena kondisi badan kita tuh lagi gak fit. Dan juga kita banyak kegiatan. Nah, di saat kita mau tampil seperti itu kan adrenalinya juga tinggi tuh. Beda-beda tuh ya. Jadi disini sama kayak kalau di depan banyak orang gak apa-apa. Betul, betul. Jadi tidak segampang itu teman-teman. Sama ada tambahan. Kadang-kadang sebagai penyanyi itu ada tangga nada tuh yang misalnya tinggi. Misalnya aku range-nya kan middle banget. Terus aku harus nyanyiin lagu yang tinggi. Dan itu kadang-kadang tuh gak pas pada tempatnya. Ya, karena tidak sering nyanyi di nada-nada tinggi itu. Jadi solusinya kadang-kadang, eh solusinya adalah? Solusinya pakai falset. Falset ya, atau turunin nada kayak gitu. Kalau misalnya emang udah ngerasa apa? Kayaknya lagi gak enak di badan. Iya, gak enak badan atau gimana. Cuma kadang-kadang ke penonton. Nah, itu salah satu trik juga. Ya, itulah namanya setiap kerjaan ada resikonya. Berikutnya. Pak Mona, gimana sih caranya biar suami peka? Kalau kita sebagai istri itu kadang pengen dimanja. Bunda orangnya gak manjaan. Oh, gak, saya ketukar. Iya, istrinya saya suaminya. Jadi manjaan? Sifat-sifatnya. Oh, gitu. Tapi bunda peka? Saya manjain dia, kadang-kadang saya gak peka. Nggak, dia yang gak peka. Gitu, berarti pertanyaannya buat Yanda ya. Jadi gimana Yanda kode ini? Biar peka, kode aja. Gimana, gimana? Ya, resah. Iya. Ini pengen bisa ayah. Gitu. Aku ke kantor, kamu gak ikut. Enggak, aku juga ke anak-anak. Gue selalu pengen aja dia selalu ada. Iya, terbalik. Setelah berapa tahun akhirnya kamu bisa baca kodenya? Sebenarnya bisa, cuma males aja. Oke, sekarang kita mau dengerin lagunya Siva. Jurnanya adalah pilihan yang terbaik. Ini adalah lagu diciptakan dari pengalaman hidupnya Siva. Jurnanya adalah pilihan yang terbaik. Jurnanya adalah pilihan yang terbaik. Jurnanya adalah Siva dengan pilihan yang terbaik. Enjoy semuanya. Untuk apa terus memaksa? Jurnanya adalah pilihan yang terbaik. 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 Baik Dua tabah masih bertahan Jika terus terluka nyata Hati telah beda Biarkan ku pergi untuk bangga Jangan dipaksa Bila semua tak berbeda Untuk apa pertahanan Jika kita tak sejalan Jangan salah atai Untuk semua gelangan Perpisahan ini